Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif makadari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 23 Juli 2024 dianya siapa? boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu aku lihat disini kamu berdiling dengan seseorang yang jauh ya, jauh ada jarak di antara kamu dengan dia, LDR nih ya, kamu dengan dia akan ada kejelasan segera nih yang mungkin akan dia katakan atau akan terungkap gitu entah apa ini, tapi aku lihat akan segera clear di antara kamu dengan dia tentang sesuatu hal yang memang selama ini masih tertutupi atau ditutup-tutupi seperti itu ya, jadi aku lihat disini akan ada kejelasan aku melihat kayak keadaan dia saat ini memang lagi rumit atau lagi sulit untuk bisa melakukan pergerakan ke arah kamu seperti jalan menuju ke arah kamu itu terblokir atau dia disibukkan dengan sesuatu di hidup dia sehingga dia gak bisa gitu loh untuk segera-segera juga datang ya, hanya saja hatinya itu selalu ada dorongan untuk datang kembali ke kamu untuk memperjuangkan kamu kembali tapi situasinya tidak memungkinkan untuk segera-segera datang nah, jadi kalau aku lihat saat ini ya cuman bisanya memantau dari kejauhan aja gitu ya, entah dari media sosial atau sering ngintip-ngintip kamu ya dari ujung kantor ya, intinya aku melihat disini masih sering stalking aja belum bisa melakukan pergerakan gitu ya dan ya, dia orang masa lalu dia orang yang pernah berinteraksi atau pernah memiliki hubungan dengan kamu ya dan aku lihat disini apapun yang terjadi situasinya walaupun hati dia itu ingin segera datang ke kamu tapi tidak bisa ya ada situasi yang harus dia lakukan terlebih dahulu di hidup dia gitu ya dia masih percaya apapun yang terjadi memang ini jalannya sudah direncanakan oleh semesta sehingga dia tidak bisa melawan kehendak semesta tidak bisa memaksakan segala sesuatunya gitu ya dan aku lihat juga mungkin memang ini benar-benar tidak bisa dia paksakan ya situasinya untuk datang ke kamu jadi yaudah dia hanya bisa pasrahkan ke semesta atau pasrahkan ke Tuhan gitu apapun yang terjadi mungkin ini memang yang terbaik gitu loh dan aku lihat mungkin disini kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah atau bisa jadi disini dia sempat tuh dulu pernah berjanji untuk menikah dengan kamu atau sempat membicarakan tentang pernikahan dengan kamu tapi sampai sekarang belum terrealisasi ya belum-belum terjadi terus menikah selamat menikmati 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 karena karena mungkin sering diungkit atau sering terjadi hal-hal sepeli yang dibahas akhirnya ada masalah-masalah atau isu-isu yang krusial yang harus kalian hadapi di hubungan ini jadi ada perselisihan kecil akhirnya berubah jadi argumen yang besar yang matang seperti itu terus itu juga banyak hal-hal yang tertunda di hubungan kalian mungkin juga janji-janji yang pernah dia utarakan ke kamu tertunda bahkan mungkin sampai sekarang tidak terrealisasi tidak terjadi seperti itu ya dan aku lihat disini kalau misalkan kalian sudah bertengkar dia selalu menarik diri dan kalau udah menarik diri itu butuh waktu yang lama untuk bisa kembali untuk bisa balikan untuk bisa baikan lagi gitu ya aku lihat disini aku melihat ada ketidak stabilan ada ketidak amanan dalam manajemenku keuangan dia ya aku lihat disini dia kayak sedang mengalami manajemen keuangan yang buruk terus itu juga banyak peluang-peluang tentang karier keuangan yang hilang begitu saja atau bahkan ada yang tidak terwujud dari masalah karier keuangan mungkin dia punya bisnis apa gitu mungkin bangkrut atau tidak berjalan dengan baik sehingga mendapatkan kerugian aku lihat disini banyak penundaan-penundaan di keuangan dia yang masuk gitu ya tapi pengeluaran dia justru malah berlebihan aku lihat disini ya sehingga dia kurang dalam dalam perencanaan keuangannya juga memang dia ini orangnya ternyata serakah ya aku lihat disini kemudian apa ya aku lihat dia merasa kehilangan kamu sebagai pasangan romantis dia bahkan sebagai romantis potensial dia di masa depan ya entah mungkin sekarang kamu memang sudah meninggalkan dia move on atau mungkin sudah ada yang baru gitu jadi aku lihat disini dia sudah kehilangan prospek romantis potensial untuk masa depan dia yaitu kamu terus juga aku melihat disini dia sedang merasa kayak terekspos kehidupannya ya sehingga membuat dia merasa tidak nyaman karena ya keadaan dia sekarang kan terjatuh ya akibat dari hubungan dia masa lalu jadi mungkin gini pernah denger gak sih ada kalimat yang mengatakan bahwa kehancuran itu akibat dari apa harta dan wanita nah bisa jadi kenapa dia kehilangan segalanya itu karena mungkin dia bermain bermain wanita atau bermain cinta di luar sana ya sehingga dia kena karmanya akhirnya berdampak pada aspek kehidupannya gitu ya segala aspek kehidupannya jadi bisa jadi ini sebuah karma yang harus dia dapatkan gitu loh nah mungkin dulu dia orang yang secara finansial oke dan mungkin juga dia punya jabatan yang terpandang ya atau punya status sosial yang dipandang gitu nah sekarang tuh hancur lebur hancur drop banget ya terjatuh sejatu-jatuhnya sehingga aku melihat disini ada rasa ketidaknyamanan karena apa ya dia itu merasa kayak dipandang rendah atau kayak disindir dianggap aib dijelek-jelekkan oleh entah sekelilingnya ya lingkungannya teman-temannya keluarganya gitu ya ini karena apa ya kejatuhan dalam hidupnya terus juga ya mungkin ini karena sebab akibat dari hubungan dia di masa lalunya kayak gitu ya bisa jadi hubungan mungkin dari karirnya gitu ya hubungan dari karirnya di masa lalu dia dihianati gitu terus itu juga aku lihat nampaknya apa ya kayak sulit gitu loh untuk menjalani hubungan dengan orang baru kenapa karena dia juga kan butuh waktu ya untuk mengenal orang baru terus juga keadaannya ternyata sesulit ini gitu ya keadaan karir keuangannya sulit gitu jadi untuk bisa membuka hati dengan orang baru itu kayak butuh waktu gitu dan apalagi disini ada ketidakstabilan dari dianya ada rasa tidak aman dari dianya sehingga ya hubungannya juga terpengaruh dengan orang baru ya kalau misalkan sekarang dia sudah bersama orang baru ya tapi kalau misalkan dia tidak saat ini tidak bersama orang baru ya karena ini pemikiran gimana sama orang baru uang aja gak punya karir aja masih luntang lantung atau karir aja masih belum stabil seperti itu terus itu juga aku melihat disini ya hubungan dia kalau dia sudah ada yang baru berarti gak stabil kalau misalkan dia belum ada yang baru berarti hubungan dia bersama kamu memang tidak stabil saat ini ya karena itu tadi memang orangnya terlalu serakah egois cemburuan juga ternyata terus itu juga karena kalau aku lihat selama ini kamu sering sekali diabaikan ya sering sekali diabaikan karena dia selalu terlalu berfokus pada pekerjaan harta benda ya sehingga dia udah kadung stress duluan dengan masalah-masalah hal-hal yang bersifat duniawi tapi juga justru malah dia bawa-bawa ke kehubungan kalian akhirnya hubungan kalian juga bermasalah ya karena terpengaruh oleh keuangan dia yang mungkin menjadi beban di hidup dia sehingga hubungan kalian juga terbebani karena emosi dia yang mungkin tidak stabil tidak seimbang waktu dia yang dia berikan ke kamu juga tidak seimbang seperti itu dan aku lihat saat ini dia sedang merasa ketika dia melihat hubungan kalian dia merasa hubungan ini tidak bisa dia kokohkan dia justru malah merasa saat ini rentan penuh dengan kecemasan apalagi kehidupan dia saat ini tidak stabil banyak kekhawatiran tentang finansial sehingga yaudah dia pun bingung untuk hubungan ini jadi gak bisa gitu loh untuk sekarang sekarang juga mempertahankan hubungan kamu dengan dia atau memperjuangkan hubungan kamu dengan dia gitu kalau aku lihat saat ini hancur lebur ya hidup dia saat ini benar-benar drop banget tapi aku melihat justru malah anehnya disini walaupun kalian sudah tidak bersama terus itu juga sudah saling menjauh karena memang hubungan sudah terasa tidak nyaman gitu ya dan apalagi disini juga dia tidak pernah memperjuangkan kamu hubungan ini sudah terasa membosankan sudah hilang rasa gairah percintaan yang memang kamu dulu rasakan sekarang sudah gak ada gitu justru malah dia kayak takut akan kehilangan kamu justru malah dia tidak mau melepaskan kamu ya karena sebenarnya dia takut sendirian dia takut ditinggalkan oleh kamu dia takut akan kehilangan kamu dia takut tidak bisa bertemu dengan sosok yang seperti kamu tidak bisa mencintai dia atau dia tidak bisa mencintai yang lain seperti itu jadi kalau aku lihat disini dia masih akan datang lagi ada night of sword disini dia masih akan datang lagi tapi nampaknya butuh waktu ya masih ada yang perlu dia persiapkan karena ketika nanti dia datang dia akan memberikan sesuatu yang memang kamu harap-harapkan selama ini entah apa itu kalian pikir-pikir aja selama ini yang kamu harapkan dari dia apa nah itu yang akan dia berikan ke kamu nanti ketika dia datang gitu ya entah itu sebuah komitmen kah entah itu sebuah kepastian hadiah atau mungkin pertemuan secara fisik atau apapun yang selama ini kamu tunggu-tunggu dari dia itu yang ketika nanti dia datang itu yang akan dia berikan gitu ya entah apa ya kalian ingat-ingat lagi aja yang kemarin-kemarin apa nah itu yang akan dia bawa ketika nanti dia datang makanya disini aku bilang dia butuh waktu untuk bisa mewujudkan apa yang kamu harapkan selama ini dari dia yang selama ini belum bisa dia berikan juga ke kamu nah ketika datang dia akan membawa itu gitu ya oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan desanit kalau belum desanit yaudah gak usah dipaksakan ya dan untuk zodiacnya disini ada Aquarius Libra dan Gemini Capricorn Taurus dan Virgo Leo Ares Sagittarius itu saja tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian ini aku ada bulan bisa jadi bulan lahir dia atau bulan lahir kamu atau bulan momen-momen tertentu diantara kamu dan dia oke ada Mei September Juni Juli Februari November April Agustus Desember dan Januari kemudian aku ada Shionya bisa jadi Shionya kamu Shionya dia situasikan aja ya ada Shio Kuda Shio Macan Shio Tikus Shio Naga Shio Kelinci Shio Kerbau Shio Babi Shio Anjing Shio Kambing kemudian ada angka disini bisa tanggal lahir kamu tanggal lahir dia usia kamu atau usia dia atau nomor rumah kamu nomor rumah dia atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia 10 6 17 30 11 8 5 20 29 25 9 28 31 22 13 24 3 16 19 18 alfabetnya bisa nama kamu nama dia inisial nama kamu inisial nama dia atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia VTEBZ DIRS MCH WPG XA Q dan Y oke aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri ya salam sayap untuk kalian semua dan bye bye